Oke ketemu lagi di channel saya WDMotovlog pada video kali ini saya mau membagikan tutorial cara mengganti air radiator vario 150 terutama untuk yang masih pemula seperti saya ini atau yang mau pengen ganti sendiri di rumah itu bisa nonton video ini jadi jangan di skip-skip Hai tonton sampai habis Oke langsung jajak ke tutorialnya cuy Oke untuk mengganti air radiator vario ini kalian harus buka cover orinya ya biasanya ada tiga baut ukuran 8 nanti kalian bisa buka pakai kunci t-8 kebetulan saya udah nggak pakai cover orinya jadi ini bisa langsung dibuka tanpa buka covernya nah ini kalian harus ngendorin dulu lupang pembuangannya ini pakai tang hati-hati ya ini banyak plastik kemudian kalian siapkan wadahnya untuk menambung bekas air radiatornya buka dulu bagian pembuangannya ini banyak plastik jadi harus hati-hati biar nggak patah kalau pas kalau kurang hati-hati itu bisa patah terus buka tutup bagian atasnya tinggal puter aja perlawanan jarum jam nah ini tinggal nunggu sampai habis dan ternyata air radiator itu sudah tinggal dikecoi nah terakhir gantinya itu aku lupa kayaknya tahun 2020 kemarin aku ganti terakhir kali ini nah ini ditunggu sampai habis dulu lalu kalian buka cover penutup tabung cadangannya ini cuma pakai satu untuk buat SSD atau open flash lalu kalian tinggal tarik sampai copot dan ternyata di tabungnya ini sudah karena airnya cuy untung aja enggak telat gantinya aku kalau sampai kering udahlah untuk tambah ragat lagi nih motornya oke jangan lupa sebelum diisi airnya tutup kembali di pembuangannya ini biar nggak moncrot-moncrot lagi jangan lupa dikencengin juga ini aku pakai tangan jenginnya sepertinya pakai kunci air bintang itu aku juga bisa cuman karena enggak ada yang pakai tangan jengin oke jadi aku pakai air radiator merknya tepuan ini kemasan satu liter jengin satu liter ini bisa buat berkali-kali ganti karena setiap ganti itu ini cuma dikit banget tepangannya dan untuk harganya aku lupa kayaknya enggak sampai Rp50.000 perno dalam abad aku belinya nah oke sekarang di ruangin aja ke radiatornya sampai sekiranya cukup jangan lupa juga isi tabung cadangan ya coy isinya segaris yang atas ini aja jangan penuh-penuh oke setelah segeranya semua terisi dengan benar selanjutnya tutup kembali bagian tutup-tutup yang tadi dibuka oke jadi ini udah selesai untuk pengantian air radiatornya ini tinggal di lap-lap aja coy siswa-siswa air yang keluar tadi dan untuk kalian mau nyoba kalian bisa beli air radiatornya di bengkel oke kembali ke atas motor oke itu tadi tutorial cara gantinya mohon maaf kalau belepotan karena saya juga masih pemula coy dan untuk gantinya itu menurut buku panduan itu setiap 12.000 km atau kalau sudah itu ya kalau sudah indikatornya merah sudah indikator ini loh radiator ini merah itu juga wajib ganti tapi kalau untuk motor yang lebih sering dipakai larkotanan ya kemungkinan bakalan lebih cepat lagi join gantinya karena motor sering dipakai mesin juga panas terusan dan jangan sampai telat kayak punya aku kemarin itu hampir kering tinggal dikit kalau telat itu bisa overhead dan bisa merempet ke waterpumpnya nanti silnya itu bisa berusak jadi jangan sampai telat kayak gantinya supaya aman berkendali oke cukup segitu aja video kali ini dan sampai ketemu di video selanjutnya selanjutnya Terima kasih.